Halo semuanya, selamat datang di video Auto Car. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kami mau mereview sebuah mobil leader prime dari Toyota. Ini adalah Toyota Fortuner GR Sport, yang merupakan pengganti daripada trim TRD. Seperti apa fitur yang ditawarkan oleh mobil leader prime terlaris dari Toyota ini? Tonton videonya sampai selesai. Toyota Fortuner Toyota Fortuner merupakan sebuah mobil leader prime handalan Toyota yang bersaing dengan Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Terra, Isuzu MUX, dan Ford Everest, yang facelift terakhirnya pada akhir tahun 2020 lalu. Sedangkan pada bulan Agustus 2021, Toyota Indonesia memutuskan untuk mengganti trim TRD menjadi GR Sport pada top grade beberapa produknya. Oh iya, bagi yang belum tahu GR atau Gajo Racing adalah di PC Racing-nya Toyota untuk arena balapan. Gajo Racing juga mendevelopment mobil yang dijual secara massal, seperti Toyota GR Supra, GR Yaris, dan GR86, yang tentunya kencang. Ingat ya, kata GR di depannya. Pada saat video ini ditayangkan, mobil SUV yang dirakit di Indonesia ini mendapatkan insentif PPNBM 50% untuk yang bermesin diesel penggerak 4x2-nya. Sehingga harga Fortuner 4x2 VRJ CR Sport ini hanya dibandul dengan harga Rp 544.200.000 untuk OTR DKI Jakarta. Sedangkan ada tipe VRJ, G, SRJ, dan SRJ CR Sport, serta varian 4x4-nya yang harganya kami cantumkan di deskripsi ya. Di bagian depan ini, jika Anda tidak notice dengan tipe TRD sebelum GR Sport ini, mungkin agak sulit dan bertanya, di bagian mana perubahannya? Nah, di bagian garis depan ini, yang sebelumnya ini, ada tarikan garis berwarna merah, sekarang diganti menjadi grey gun metal, khas sekali daripada DNA Gajo Racing, yang memang warna otentiknya itu grey gun metal. Lebih garang, katanya seperti itu ya. Lalu, untuk yang lainnya, masih sama ya. Untuk perlampuannya, lampu utama di sini menggunakan lampu B-beam LED, serta di sini ada DRL, fog lamp yang sudah LED, lampu sen yang sudah LED, dua titik sonar di bagian depan ini, dan ada sebuah kamera depan, untuk menyorot ke bagian depan, karena mobil ini support 360 view kamera. Sedangkan di bagian sampingnya, lagi-lagi minor sekali perubahannya ya. Ada di mana perubahannya? Di atas sebenarnya ini, samar-samar ya, talang airnya sekarang menggunakan embossed GR, ya, karena yang sebelumnya TRD ya. Dan di sini juga, stikernya yang berubah, yang dulu TRD, identik dengan merah, sekarang stikernya berwarna grey gun metal, dengan embossed GR. Untuk yang lainnya, masih sama ya, kami juga sudah mereview Toyota Fortuner tipe TRD, yang videonya ada di sini. Sepio-nya ini sudah dilengkapi dengan recreatable, serta ada turning lamp, ada welcome light, dan ada kamera untuk 360 view kameranya. Serta untuk akses masuknya sebelah kiri dan sebelah kanan, sudah dilengkapi dengan smart entry. Lalu di sini ada push tab yang besar, dan bahannya di sini masih sama ya. Satu ukuran dengan tipe TRD, yaitu dengan 18 inci tutan polis nih, untuk keleknya, yang keren seperti ini. Serta dibalut dengan ban, dengan ukuran 265x60 R18. Nah, di bagian depan, dan belakang ini sudah menggunakan disc brake. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ABS, heel star assist, vehicle stability control, dan peranti safety yang lainnya. Pokoknya sudah lengkap deh, tidak dikurangi untuk safety-nya. Di bagian belakang juga, sama seperti di depan dan di sampingnya, minor juga untuk perubahannya. Untuk perlampuannya, lampu malam, lampu sen, dan lampu remnya sudah LED ya. Namun, untuk lampu mundurnya, masih halogen sayangnya. Di bagian atas ada sharp pin antena, ada roof spoiler yang besar, serta di sini ada lampu gunung, depoger, wiper belakang, logo Toyota, emboss port tuner di tengah, dengan dark chrome, emboss GR Sport. Nah, harusnya ini di depan nih. Serta di bagian bawah ini, dilengkapi dengan underguard dari GR. Serta ada kamera mundur di sini, dan juga berfungsi untuk kamera 360 view-nya. Untuk membuka bagasinya, ini sangat mudah sekali ya. Bisa dibuka dari kunci, atau di-ion kunci-nya, atau ditekan tombol ini. Maka bagasi ini akan otomatis mengangkat ke atas. Ini sangat memanjakan. Sekali ya, bagi pemilik Toyota Fortuner ini. Nah, bagasinya ini, masih ada sisa ruang ya. Ya, lumayan. Mengingat mobil ini adalah mobil leader frame. Dan di sini ada port outlet, serta di sini penyimpanan donkrak, dan kunci-kunci. Lalu ada lampu kabin, yang bisa di-op. Sekarang kita ada di dalam kabin, Toyota Fortuner tipe GR Sport. Untuk akses masuknya, ini sangat nyaman sekali, karena di depan ini, kiri maupun kanan, sudah menggunakan Smart Entry. Untuk material dashboard-nya, memang masih menggunakan dashboard yang plastik ya. Tapi tidak terlihat murah. Di door frame juga sama. Di sanggahannya, sudah dilengkapi dengan material yang empuk. Serta untuk power window-nya, all sudah auto. Untuk posisi duduknya, posisi duduknya ini, khas SUV ya. Tinggi. pengaturannya bisa diatur maju, mundur, reclaim, secara elektrik, di kursi, pengemudi, maupun penumpang, sebelah kiri, bagian depan. Lalu untuk menghidupkannya, tentunya sudah dilengkapi dengan start-stop engine. saat dinyalakan, dinyalakan ada animasi portuner ya, yang keren sekali. Serta ada tiga dimensi untuk putaran rodanya ke arah mana. Meter display ini, sebelah kiri ini, takometer sebelah kanan ini untuk spirometer. Memang masih menggunakan yang analog ya, di bagian tengahnya untuk multi informasi display. Sama tidak ada perubahan dengan tipe TRD. Lalu untuk setirnya, setirnya ini bisa diatur tilt maupun teleskopik. Untuk trim GR spot, ini dilengkapi dengan panel kayu bagian atasnya, serta dibalut dengan material kulit dengan jahitan asli. Sebelah kiri pengaturan untuk head unit, sebelah kanan untuk mengatur multi informasi display, sudah dilengkapi dengan pedal ship. Lalu di sini untuk pengaturan lampunya, ada autonya. Serta di sebelah kiri, ini untuk pengaturan wiper. Lalu untuk tipe GR spot juga, sudah dilengkapi dengan cruise control. Nah di sini tuasnya ya, head unitnya, ini tidak ada perubahan sama dengan tipe TRD ya. Head unitnya besar, elegan, sudah mendukung NFC, tentunya bisa bluetooth, mirakas, serta USB dan radio. Lalu di sini ada jam digital, dan di sini AC-nya yang berubah. Jadi AC-nya untuk tipe GR spot, sudah mendukung dual zone. Untuk sebelah kiri dan sebelah kanan, bagian depan bisa berbeda suhu. Ini enak sekali nih. Good untuk Toyota. Lalu untuk tipe GR spot sama dengan tipe TRD, sudah dilengkapi dengan wireless charger. Di sini untuk cup holdernya, power outlet, tuas transmisi, tombol eco mode, tombol power mode, untuk menonaktifkan track control. Rentangannya model tarik seperti ini. Di sini ada armrest, yang sudah dilengkapi dengan kulit yang empuf. ada ruangannya juga. Lalu untuk material jobnya, sudah menggunakan kulit. Di bagian atas ini, ada sun passer yang sudah dilengkapi dengan kaca, maupun lampu dandan. Di sini ada lampu kabin yang sudah LED, jadi nyalanya cantik sekali, penyimpanan kacamata, dan ada sepion tengah yang sudah auto dimming. Sedangkan untuk row keduanya, akses masuknya ini sangat mudah, karena sudah dilengkapi dengan push-step, lalu materialnya sama ya. Namun di sini ada embossed portuner, saat Anda masuk, disambut oleh embossed portuner. Posisi duduknya ini oke banget, untuk SUV Leader Prime. Legroomnya masih banyak ruang nih, ada sekitar 7-8 jari. Ini posisi mengemudi saya, serta kaki Anda juga bisa masuk ke kolong cok depan, dan paha juga lumayan tersangga dengan baik ini, hampir full di sangga. Ini oke banget nih. Untuk headroomnya, masih ada sisa ruang 4-5 jari. Serta yang spesial lagi, untuk kerebahannya bisa diatur, sampai rebah banget, sehingga Anda bisa santai saat perjalanan jauh sekalipun. Untuk di row kedua ini, sudah dilengkapi dengan pegangan tangan yang ada cantolanya, serta AC-nya juga, bisa diatur dari sini, dan ada modul autonya, dan di sini ada lampu kabin, dan di atas ini, yang spesial, ada sebuah hiburan untuk penumpang row belakang ini, jok tengahnya juga bisa dijadikan armrest, ketika tidak dipakai, dan ada cup holdernya nih. serta sudah dilengkapi dengan isopic, saat Anda duduk di tengah ini, di bagian tengah ini juga Anda mendapatkan power outlet, tidak ada gundukan yang besar, ya wajar lah, ini penggerak roda belakang, dan leader frame, jadi tapi gundukannya tidak berlebihan nih, tidak intimidatif. Untuk akses masuk ke row ketiga, ini sangat mudah sekali, tinggal ditarik tuas rikland, maka akan ke atas atau ke depan nih, kursi row kedua ini tinggal masuk, saat Anda duduk di row ketiga ini, posisi duduknya tentunya, jangan berharap banyak ya, headroomnya mentok, kaki juga mentok, paha, juga tidak tersangka dengan baik, memang jog row ketiga ini cocoknya untuk anak-anak, Anda mendapatkan cup holder di row ketiga ini, jadi untuk orang dewasa, jangan coba-coba duduk untuk perjalanan jarak jauh ya, di row ketiga ini. Untuk yang bermesin diesel, tipe G, VRJ dan VRJ CR Sport, dibekali dengan mesin 2.400 cc dengan turbo, memuntahkan tenaga maksimal 149,6 PS pada RPM 3.400, serta torsi maksimalnya 40,8 kgm, bisa diraih dari RPM 1.600 sampai 2.000 RPM, ini berkat turbo, menyalurkan tenaga kedua roda belakangnya untuk varian 4x2, sedangkan varian G dan VRJ 4x4 menyalurkan tenaga keempat rodanya, sedangkan dimensinya memiliki panjang 4.795 mm, lebar 1.855 mm, tinggi 1.835 mm, wheelbase-nya 2.745 mm, serta dengan ground clearance 225 mm, pilihan warnanya putih, silver, grey, hitam, dan coklat. Off-roll, mobil Toyota Fortuner GR Sport ini, mengesankan lebih gahar lagi dibandingkan dengan TRD yang sebelumnya ya, karena mengingat semua Toyota sekarang tidak menggunakan lagi embel-embel TRD, jadi lebih otentik dengan GR Sportnya. Lalu mobil ini cocoknya untuk siapa? Untuk Anda yang mempunyai jiwa petualang, untuk Anda yang mungkin tinggal di daerah pegunungan, karena mobil ini tenaganya besar, atau bagi Anda yang suka perjalanan jarak jauh, mobil ini juga cocok. Bagi Anda juga yang mempunyai perusahaan, tidak sedikit perusahaan yang memiliki mobil Fortuner, atau mempunyai mobil Fortuner untuk menjadikannya sebagai mobil operasional perusahaan. Video ini tidak dibayar dan disponsori oleh pihak manapun. Terima kasih kepada JD Toyota Jabab KC Karang yang telah mengizinkan kami untuk mereview singkat mobil ini. Jangan lupa mampir bagi teman-teman yang mau servis, serta kontak marketingnya ada di deskripsi atau di bawah ini ya, yang mau membeli mobil Toyota silahkan langsung dihubungi. Tekan tombol like jika Anda suka video ini, jangan lupa subscribe, serta tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih banyak ya.